Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kalau yang biasa kita kenal dengan kota metropolitan, berperan sebagai pusat bisnis dan ekonomi. Namun, jika melihat sejarahnya, peradaban Jakarta dimulai dari sebuah kawasan kecil bernama Kota Tua. Kota Tua itu adalah kota yang luar biasa potensinya, dan termasuk kota yang tertua, koloni yang tertua di Asia. Di Asia, bukan lagi di Asia Tenggara, tapi di Asia. Kalian tidak akan menemukan bangunan seperti ini lagi. Ini bangunan masih gaya neoklasik. Di Eropa itu masih berkembang pada abad 17-18. Ini kan termasuk syagar budaya yang harus dijaga dan disarikan ya. Karena banyak menyimpan sejarah-sejarah yang berharga. Yang sangat berharga sekali buat bangsa Indonesia. Khususnya di Batavia ini. Jadi, kenapa? Karena khususnya untuk anak sekolah juga. Dari mulai SD sampai dengan SMA ataupun kuliah. Mereka suka datang ke sini untuk study tour. Study tour belajar tentang sejarah-sejarah yang berhubungan dengan kota tua khususnya. yang berada di Batavia ini. Di Franca, kami memiliki banyak kota, banyak kastil, banyak monastri. Jadi, saya bekerja di sana di aktivitas ini. Dan itu sangat menarik. Untuk melihat tentang kota kolonial. Ya, saya suka akitektur. Bagaimana menata sebuah kota? Kalau kita cuma berpikir bagaimana membangun satu bangunan, tapi orang Belani sudah bagaimana membangun sebuah kota. Kota itu kota koloni, kota yang gimana dia harus melindungi warganya, kota di mana dia harus menjaga tidak banjir, dan segala macam-macam. Dan itu membangun satu kota, dan itu bukan main-main. Pada waktu itu. Dan harus kita banyak belajar dari mereka. Tempat yang teramat kecil ini menyimpan gedung-gedung bersejarah, salah satunya gedung akar. Jadi, setelah tahun 70-an, gedung-gedung yang ada di kota tua, tidak semuanya digunakan untuk gedung-gedung pemerintahan atau pusat perkantoran. Tetapi juga ada yang terbengkalai atau tidak terurus. Akhirnya gedung-gedung tua ini, peranak nasibnya, karena tidak digunakan, tidak dipakai, kemudian runtuh. Sekarang mau dijadikan kafe, restoran, mampu beli nggak? Pertanyaannya. Sewanya berapa? Orang yang datang ke sini cuma jajancilok soalnya, sama es temanis, bawa uang 10 ribu. Karena apa? Peta tua itu kan gratis. Tapi kemudian ketika gedung-gedungnya jadi kafe, atau restoran, atau hotel, itu siapa yang mau nyewa? Kayaknya prioritas masyarakat kita yang datang alai-alai. Apa yang menjaga, khususnya di kota Info ini menjaga kelestarian budaya, sejarah, heritage, atau yang berhubungan dengan Indonesia ya pastinya. Dan juga anak-anak muda, tolong jangan lupa jasa para palawan ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!